Tiap kali istri menstruasi, suami nekat lompat ke rumah janda. Awal ikut konseling chat WhatsApp, klien cerita jika sang suami terang-terangan godain janda sebelah rumah. Lalu saya sarankan memanfaatkan cicin sakinah dengan energi mengunci fokus suami. Gak perlu mbak, baru godain, jawab klien. Empat bulan pas ke konseling chat WhatsApp, klien mengabari kembali. Mbak, tiap saya menstruasi pas tengah malam, saya lihat suami lompat di pagar rumah si janda. Lalu menjelang subuh, suami pulang dan pura-pura tidur di sebelah saya. Saya mau memaharkan cicin sakinah mbak, kata klien saya. Klien saya ini tidak berani menegur suaminya karena sangat temperamen. Nah, karena masalah makin parah, sarana spiritual yang saya berikan levelnya bukan lagi cicin sakinah, melainkan kalung sakinah permata rubi. Insya Allah, permata rubi memiliki daya energi yang lebih kuat untuk mengunci fokus suami dan melunakkan hatinya sehingga lebih mudah dipengaruhi. Jadi, masalah-masalah kecil dengan suami, jangan disepelekan ya. Karena makin ditunda, masalah jadi makin melebar serta butuh itiar ekstra. Terima kasih telah menonton!